Kau ada siapa siapa? Comment dan share ke temen-temen kalian Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB Hanya di RCTI OKE Apa gua kekontrakan Elsa aja? Biar bisa denger omongan mereka Siapa ya? Tante, mau pulang? Ricky, Tante mau ucapin terima kasih banyak ya Karena kamu udah banyak sekali membantu Elsa Sama-sama Tante Ricky Om minta Sama kamu Tolong bantu om dan Tante Meyakinkan Elsa untuk menyerahkan diri Gak salah om Saya aja yang jelas-jelas bukan keluarga Elsa Saya mau bantuin Elsa sampai seperti ini Tapi kenapa ya? Tapi kenapa ya? Om Tante Pengen ngejeblosin Elsa ke penjara Itu Tandanya kamu belum paham Ricky Tapi kasih sayang orang tua Itu mendidik Bukan menjerumuskan Salah Salahnya salah Gak bisa dibikin benar Mau sampai kapan Elsa hidup seperti ini? Tadi kamu lihat Dia keluar aja harus memakai masker Melutupi mukanya Artinya apa? Dia hidup dalam ketakutan Semua dalam kemurin Sampai Sangat Tidak Yom Tapi kami disini cuma sementara om Begitu kondisi Kasia udah kuat Kasia udah bisa keluar dari inkubator Kami bakal pergi dari sini om Kami bakal pergi daritsini om Kami bakal pergi ke tempat yang paling aman Terus mau gimana? Hidup dalam persembunyian? Pelarian? Semur hidup? Kamu mikir nggak? Gimana masa depan Keisya? Gimana dia sekolah? Jangankan sekolah. Om yakin? Sampai detik ini, akta kelahirannya nggak ada kan? Tidak bisa dibuat kan? Ya kan? Cara berpikir kamu dan Elsa yang egois, itulah yang akan membuat masa depan Keisya berantakan. Kamu bilang sayang, Elsa bilang sayang dan kasihan sama Keisya. Tapi apa yang kalian jalanin sekarang, itu akan membuat Keisya hidup yang berantakan. Yang nggak jelas. Kasian sama Keisya. Kasihan sama Keisya. Semoga kamu paham apa yang Om Barusan bilang semua. Kalau kamu mau memikirkan Keisya, masa depan Keisya, bantu Om dan Tante meyakinkan Elsa untuk kembali ke lapas, menyerahkan diri, menjalani sisa tahanannya. Agar Elsa dan Keisya bisa hidup normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kak Bos, Rena belum keluar, Mas. Masih di dalam. Kok belum, ya? Aku mau ngomong sama kamu sepentar. Oh iya, selamat, Kak Bos. Kamu nggak apa-apa? Tadi kamu abis ketemuan sama papain Mas Nino, ya? Kok kamu tahu? Tadi aku nelfon Mas Nino. Soalnya tadi kata Bu Agnes, Mas Nino mau bikin acara untuk Rena Tengah 28. Kan kurang ajar banget, Mas. Dia nggak minta izin dulu sama aku. Kamu udah tahu, kan? Makanya kamu langsung samperin papain Mas Nino, kan? Ya, sebenarnya Nino waktu itu memang sempat telpon saya minta izin untuk buat acara. Cuma nggak saya kasih. Bener-bener loh dia. Lancang banget loh. Terus tadi kamu ketemu sama papain Mas Nino gimana? Kamu langsung batalin, kan? iya. Gini loh, Nino. Saya tuh tadi pas bicara dengan Bang Chandra. Mama. Eh, saya. Ada apa-apa? Pak, Mak. Aku udah selesai sekolahnya. Iya, udah. Kalau gitu kita langsung pulang, yuk. Yuk. Masuk, Mak. Ayo, iya. Saya, saya, saya. Saya, saya, saya. Ribet, ah. Mama tinggal di sini, ya. Beli air aja harus bawah sendiri. Tolong, Mas. Mas, on, Mas, tadi. Lagi belajar main foto, Mas. Mas, Mas. Mas, Mas. Astagfirullah, Mama. Mas, Mas. Maaf ya, Pak. Aku keluar orang itu. Siapa ya? Eh, Mama. Mama, Mama. Mama, kita mulai duluan, ya. Aku mau lihat orang itu. Sebentar. Papa, mau ngapain sih? Sebentar. Kamu ke mobil duluan, ya. Papa, ngapain sih? Mama, mama. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alhamdulillah, wajahnya kelihatan jelas. Aku akan kirim ke Al. Semoga Al bisa lacak orang ini. Astaghfirullahaladzim. Iya. Iya, Iqbal. Orang yang meneror Al dan Andit. Kenapa dia di sini? Aku harus kasih tahu Al. Sial. Apa ada yang lihat gua? Al-Fatihah. Suara apa itu? Apa dia yang lihat gua? Kau ada siapa siapa? Alhamdulillah, dia nggak lihat aku. Al-Fatihah. 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 Ya udah Rena sekarang masuk ke dalem, makan siang, abis itu istirahat ya. Papa sama mama mau pergi lagi ya, kok aku gak dirajak. Sebentar aja sayang, soalnya mama sama papa mau beli. Astaga, hampir aja aku ucap losan bilang kalau misalkan mau beli kada buat Rena. Ini mama sama papa ada keperluan, jadi mama papa mau beli sesuatu, gak lama kok, nanti langsung balik. Oke ma. Kita masuk yuk. Tidak sana ya, kena di baju ya, sehat ya. Dadah mama papa. Dadah mama papa. Hampir aja keceplosan lagi dengan Rena. Ya maaf, kan untung kamu tadi udah kodein. Ya kamu gak saya kodain. Bapak surat telepon. Assalamualaikum, gimana pa? Waalaikumsalam Allah. Papa baru ajak lihat Iqbal. Dia di Bandung Allah. 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 Terima kasih.